Hai semuanya pada saat kita membaca Alkitab atau buku apapun yang lain kita harus berpegang pada penang merahnya jangan sampai kehilangan penang merah itu apa sih penang merah? penang merah merupakan sebuah ungkapan yang menceritakan ada satu hal yang menyatukan semua faktor kembali kepada konteks pembicaraan nah Alkitab dalam bagian awal menceritakan bahwa manusia jatuh di dalam dosa kehilangan keabadian, kehilangan persekutuan dengan Allah kehilangan dominion atau pemerintahan atas langit dan bumi yang ini maka Tuhan berjanji karena melihat manusia gak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baiknya Tuhan berjanji akan datang ke dunia dalam wujud manusia berinkarnasi, lahir melalui rahim seorang perawan untuk apa? untuk mati menebus dosa manusia dan memulihkan semua yang ada apa yang terjadi? judul selamat berjanji lahir lewat keturunan siapa nih? Alkitab merunut lewat garis keturunan Set, lalu Enos terus sampai kepada Sem, sampai kepada Abraham, Isa, Yaakob Setelah Yaakob, sampai kemana nih? lalu kejadian 49-10 diceritakan begini Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa Ruben, Simeon, Lewi kehilangan hak kesulungan karena mereka melakukan dosa yang sangat mengerikan Yehuda meskipun pernah melakukan hal-hal yang merusak masa mudanya dia tetap menghormati ayahnya dia tidak kehilangan hak kesulungan dalam hal pemerintahan ini maka Yaakob menubuatkan, menyampaikan bahwa kelak, jurul selamat akan datang lewat garis keturunan Yehuda yaitu akan memerintah atas seluruh bangsa maka Alkitab menunjukkan kepada kita benang merah, jangan lupa ya kalau baca Alkitab, ingat Alkitab menceritakan bagaimana usaha Tuhan datang untuk memulihkan semua yang dirusak oleh manusia jurul selamat lahir lewat garis keturunan Yehuda itulah sebabnya di pasal-pasal berikutnya Alkitab menunjukkan dari Yehuda nanti diceritakan terus keturunan Raja-Raja sampai kepada Daud, sampai kepada Yusuf dan Maria dan Yesus lahir, dewasa, mati di kayu salib menembus dosa kita bangkit pada hari ketiga dari kematian naik ke surga dan akan datang kembali membawa kita semua yang ditebusnya masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, di langit dan bumi yang baru di Yerusalem yang baru dimana segala bangsa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan tinggal dalam sukacita abadi selama-lamanya ketika kita baca Alkitab jangan lepas dari penang merah Alkitab sehingga kita tidak keluar dari konteks Alkitab dengan demikian kita bisa memahami oh ternyata Alkitab adalah sebuah buku yang menceritakan kasih Allah yang luar biasa menyelamatkan kita semua selamat menikmati Terima kasih telah menonton!